Saya ingin share kepada kalian bahwa kondisi Indonesia menurut saya sudah darurat bos Karena virus ini dibawa oleh orang-orang ke semua kota di seluruh Indonesia dari Jakarta Ini sudah harus segera menurut saya dilakukan tindakan maklumat yang saya harus lakukan Yang saya harus share kepada kalian semua Tagar karantina wilayah harus spiral Entah sampai trending, entah sampai kapanpun Tagar karantina wilayah harus spiral Mau gak peduli saya soal ekonomi apa gimana gak peduli Ini udah urusannya Ini nyerangnya Indonesia bosku Jadi yang pertama buat yang terlumat Bapak Jokowi Bapak itu memiliki berbagai menteri yang jujur saya koordinasinya buruk Yang pertama adalah Menkes Jubir Menkes hari ini melakukan blunder lagi dengan meluarkan statement yang menurut saya sangat-sangat mengecewakan Yang jujur kontroversial Pak Menkes, Pak Terawan, dan Pak Jubir Asal kalian tahu Bapak-Bapak Bahwa kami ini di tenaga medis berjuang tenaga ini depan Itu-itu mempertaruhkan nyawa Pak Banyak teman-teman saya itu udah meninggal Pak Ya kan Dan banyak guru-guru saya itu udah meninggal Pak Dan ratusan teman saya itu sekarang lagi dirawat Pak Asal Bapak tahu nih Pak Yuri dan Pak Terawan Kalau ngomong tuh dipikir Pak Tolong banget Pak Jangan meluarkan statement yang menimbulkan perdebatan di masyarakat Anda itu di BNPB meluarkan statement barusan Yang miskin menularkan yang kaya Itu gak jelas Pak Jangan pernah membenturkan penyakit dengan status sosial di masyarakat Saya itu capek Pak Tapi lebih capek teman-teman saya di GD Anda itu Menkes Jubir Menkes Anda itu membawa nama pemerintah di Indonesia Setuju gak Pak? Setuju, setuju Capek kita berdua ini Pak Capek semua tenaga medis di Indonesia itu capek Pak Jadi tolong Pak Kalau Anda ini meluarkan statement yang salah Itu kerja keras kita kayak gak darganya Pak Dan yang kedua Tolong ya Pak Jubir Menkes diperbaiki Dan yang ketiga Pak Jokowi Solusinya adalah Undang 10 pakar ekonomi yang ada di Indonesia Yang Anda paling percaya Adakan rapat terbatas entah itu lewat Skype Entah itu lewat apapun Yang tugasnya adalah mengevaluasi kemungkinan terburuk Yang dialami oleh negara Indonesia Jika kita mengadakan karantina wilayah Undang 10 pakar ekonomi tersebut Sehingga Anda bisa membuat keputusan untuk menganfaatkan dana dari APBN yang Anda punya Itu Ya kan Dan yang ketiga Adalah karantina wilayah Harus segala dilakukan Ini bisa dilakukan Jika Pak Jokowi Telah mengeluarkan statement Jika tidak dilakukan Maka infeksi ini akan menyebar Keseluruh provinsi di Indonesia Asal Bapak tahu Pak Jokowi Dan teman-teman pemerintah yang sekarang duduk di istana Dan teman-teman DPR yang duduk di kursi baripurna Asal kalian semua tahu Ketika kalian duduk di singgah sana Kalian sendiri Satu dokter tiap hari meninggal Dan satu tenaga medis tiap hari meninggal Dan relawan banyak yang terpapar Dan sekarang semua relawannya bekerja keras Kita itu gak peduli bayaran Kita cuma pengen negara ini sembuh Edukasi Anda di rumah aja Itu tidak akan efektif Jika Anda tidak melakukan tindakan represif